Intro Selamat datang di dunia ADRAI Fitnessmania Kali ini saya akan membahas kembali lagi tentang salah satu strategi yang paling murah Yang paling mudah Yang paling alami dan tentu paling sehat Yaitu adalah puasa Gimana caranya? Caranya ternyata mudah loh puasa teman-teman sekalian Jadi sekali lagi saya akan berbagi teman-teman 7 strategi tips Yang bisa nanti ketika kita lompat dalam sebuah konklusi bahwa ternyata puasa itu bisa mudah Apa aja yang bisa kita lakukan? Yuk teman-teman sekalian Yang pertama paling mudahnya puasa menyenangkan adalah kalau kita memiliki komunitas atau teman Ingat yang sering saya katakan kan Kadang-kadang surrounding kita, lingkungan kita itu bisa berpengaruh terhadap perilaku kita Kenapa kita bisa puasa 14 jam pada saat di bulan Ramadan? Bahkan kita gak sahur sekalipun kita tetap bisa terus berpuasa bahkan sampai 20 jam lebih ke atas Padahal selama ini kita selalu bilang aduh kalau saya telat makan nanti kadang-kadang asam lambung saya naik dan sebagainya Alasannya adalah karena kita punya surrounding yang kuat di mana semua orang ikut berpuasa bersama kita di bulan Ramadan Terutama kaum muslimin dan muslima ya Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ketika kita berbicara kita mau melakukan yang namanya intermittent fasting Kita mau berbicara long fasting, kita berbicara mau time restricted feeding Apapun puasanya teman-teman sekalian harus punya teman yang bisa diajak bersama sehingga kita pasti jadi lebih kuat Jadi puasa menjadi lebih mudah Yang nomor dua yaitu adalah ini memakai mentalitas 50% 50% sebagai baseline-nya dalam arti apa? Kadang kalau kita berbicara jendela makan kadang-kadang kalau ditanya kapan sih kita berhenti makan itu hanya pada saat kita mau menjamkan mata Nah yaitu adalah saat tidur, kalau tidurnya 6-8 jam artinya kalau 24 jam berarti tidur kita itu berarti porsinya cuma 30% Jadi jendela makan kita 70% Nah sebagai baseline-nya dalam arti apa? Kita mulai jadikan ini sebagai habit, sebagai kebiasaan dengan bilang bahwa Pokoknya kalau saya bilang saya tidak puasa itu artinya pada saat di mana terakhir saya makan jam 8 berarti saya baru boleh makan lagi jam 8 pagi Terakhir saya makan jam 9 baru boleh makan lagi jam 9 pagi sebagai sebuah baseline saya disana Nah jadi baseline-nya adalah di 50-50% Ini udah sangat membantu sekali teman-teman sekalian jadi kalau 50-50 bisa terjadi dong Bisa terjadi gendut? Bisa Bisa terjadi kurus? Bisa Bisa terjadi langsing? Bisa Bisa terjadi gemuk? Bisa Ya lumayan Lalu lanjut lagi yang ketiga yang paling gampangnya juga Jadi kata breakfast itu kan bukan artinya apa? Makan pagi Tapi breakfast artinya breaking fasting Jadi artinya apa teman-teman sekalian? Artinya break dibuka, dibatalkan si puasanya Nah makanya break fasting kita boleh gak berarti bisa siang? Contohnya misalnya kalau teman-teman melakukan yang namanya TRF Time Restricted Peding atau jendela disiplin makan Teman-teman hanya akan makan di jam 12 sampai jam 7 malam aja deh Ini adalah jendela makan saya kan diantara ini Nah berarti disini teman-teman melakukan yang namanya delay makan pagi Jadi makan pagi gak harus pagi-pagi gitu Makan pagi atau yang dikenal dengan namanya breakfast Jadi breakfastnya bisa dimulai si siang hari Kenapa tidak? Ya itu salah satu strateginya untuk gampang Oh tapi nanti kalau pagi-pagi saya lemes masada gimana? Yaudah minum aja Bisa kopi, bisa teh, bisa jamu, bisa yang lainnya Tapi jangan apa? Jangan yang melibatkan atau mengandung gula Ya kayak jus yang gak memungkinkan gitu ya Kecuali kalau jusnya Tapi sayur juga menurut saya bukan ide baik ya Jadi untuk sementara kita cuma Either teh, kopi, air putih Atau misalnya jamu seperti misalnya kunyit, jahe Misalnya itu boleh tapi tidak mengelibatkan gula merah ya teman-teman sekalian ya Nah jadi kurang lebih itu saya rasa Mungkin itu salah satu strategi yang tepat ya Yang bisa dilakukan Lalu lanjut lagi yang nomor 4 yaitu adalah Nah ini makan jangan kemalaman atau dekat dengan waktu Tidur, kalau seandainya bisa Ya itu akan menjadi satu strategi yang baik juga Kalau teman-teman misalnya jam 7, jam 8 makan Nah tapi disini strateginya Kalau terpaksa, nah saya masuk ke strategi nomor 5 Yaitu adalah ketimbang di malam hari kita makan karbo kompleks Karbo kompleks berarti apa aja tuh teman-teman Mie instan, nasi goreng tek-tek, apalagi teman-teman Yang lain-lainnya ya, bakso apa gitu ya Kalau bisa kita fokusnya either pilihnya keserat Berarti itu nanti masuknya sayur-sayuran Dan lemak misalnya gado-gado masih bisa masuk Tapi gak masuk si tepungnya Dalam hal ini apakah misalnya Melibatkan nasi, melibatkan lontong Atau mungkin ada kerupuknya Atau ada apanya, enggak Ada kentangnya mungkin enggak berarti Kalau protein dan fats Artinya fatsnya juga datang dari protein Salah satunya yang paling populer adalah apa Kalau mau makan ikan bisa, makan ayam bisa Atau makan yang gampang, yang paling mudah Seperti makan pagi, yaitu adalah makan telur Putih dan kuningnya masuk protein and fats Rasionya teman-teman silahkan boleh pilih 1 banding 1 putih dan kuningnya Berarti gak boleh banyak-banyak telurnya Tapi kalau seandainya putihnya 2 atau 3 banding 1 1 kuningnya dengan 3 putihnya Maka memungkinkan teman-teman untuk bisa makan putih telurnya 6 atau bahkan 9 misalnya Dengan kuningnya jadi 3 Lalu selanjutnya adalah yang nomor 6 Yaitu adalah stay active Artinya apa? Kadang-kadang kalau aktivitas kita di pagi hari Kadang meeting kita pakai berbagai aktivitas pagi Misalnya mungkin ada meeting, ada shooting Mungkin ada kegiatan apa Teman-teman adakan di pagi harinya Bahkan teman-teman juga mau latihan misalnya atau apa Nah pada saat itu biasanya kita lupa untuk berfokus kepada makanan-makanan Jadi pagi bangun langsung kerja duluan Nah pada saat itu akan menjadi puasa menjadi lebih mudah dan tidak terasa Tapi kalau pagi bengong, santai, apalagi ngeliat ya Pas lagi ini langsung ngecek-ngecek ya di Instagram Tiba-tiba ada bentuk-bentuk makanan-makanan yang indah-indah gitu ya Baru bangun udah pikirannya kesana ya Nah jadi lanjut lagi teman-teman ya Nomor enam udah setuju Dan yang terakhir Yaitu adalah membangun sebuah sistem yang baru Nah salah satu contohnya adalah yang paling kita sering ya Di tempat kita kerja, di tempat duduknya udah ada snack Di mobil baru kita mau mobil, udah ada snack Pada saat dimana kita Bahkan di kamar mandi aja ada snack loh Wah ada snack nih ya gitu Atau di tempat tidur kadang-kadang ada snack Jadi salah satunya snacknya coba dipindah-pindahin gitu ya Yang kedua adalah kulkas ada kecenderungan untuk dipenuhi nama teman-teman ya Karena ceritanya menjadi murid daripada antisipasi Jadi kalau seandainya saya lapar saya harus ada coklat Terus ada apa di kulkas gitu ya Nah jadi kulkas kalau bisa sesuai dengan kebutuhannya Kalau nggak ada kita nggak akan cari biasanya Tapi kalau ada yang ada malah kepikiran terus Eh kayaknya masih punya tiramisu ya di rumah ya tadi ya Oh ya di kulkas ya tadi ya di kulkas ya Jadi akhirnya dimakan ya Lalu setelah makan biasanya kalau kita cuci piring udah apa Pas kita makan lagi aduh udah cuci piring udah deh Atau kebalikannya Kelar makan kita sih sikat gigi Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malem Kelar kita sikat gigi aja Biasanya nafsu makannya bisa lebih turun gitu Salah satu mungkin strategi plus tambahan kadang-kadang Salah satu kebaikan daripada kafein Atau tein teman-teman minum teh tawar Atau minum kopi itu kadang-kadang juga bisa suppress appetite Itu juga salah satu strategi yang bisa dilakukan Jadi teman-teman sekalian puasa mudah kan Gampang kan kalau kita mau menjalankan 7 strategi tambahan ini Saya ucapkan terima kasih teman-teman Silahkan share materi ini Kalau mau berkomentar silahkan kali ini boleh berkomen Dengan senang hati Dan teman-teman yang seandainya kadang-kadang kan sering ya di komentar Saya lihat bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah Kita sering sampaikan Di video-video yang lain Nah jadi Cara yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah Di youtube teman-teman klik aja Keywordnya selalu dunia aderai Ya jangan aderai Karena kalau aderai diet gitu Nanti teman-teman ngeliatnya saya lagi diet atau lagi ngapain Tapi kalau dunia aderai diet Pada saat itulah keluar semua video tentang hal tersebut Misalnya dunia aderai puasa Nanti pasti keluar semua strategi keluar Dunia aderai turun berat badan Pasti keluar Dunia aderai bakar lemak Atau dunia aderai naikan berat badan Atau dunia aderai tingkatkan masa otot Itu semuanya pasti akan keluar Kayak dunia aderai cuka apel Atau misalnya asam lambung naik Itu jadi keywordnya selalu di dunia aderai Ya teman-teman Kurang lebih itu saya cekkan terima kasih Semoga bermanfaat Cheers 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 Cheers